Malam hari di sebuah ruang tamu sederhana Aisyah seorang remaja duduk di sofa Membaca buku ketika ibunya Rina datang membawa secangkil susu Aisyah sudah malam, sudah waktunya kamu tidur Kamu tidak mau minum susu dulu Terima kasih bu, aku baru saja selesai membaca bab terakhir Aku jadi penasaran bagaimana kelanjutan cerita ini Tapi kesehatanmu juga penting nang, istirahat yang cukup Akan membantumu berpikir lebih baik kesekan harinya Iya bu, aku tahu Tapi aku hanya ingin menyelesaikan buku ini Ini tentang seorang gadis yang berjuang untuk impian-impian besarnya Seperti apa yang kau lakukan selama ini Kamu juga berjuang untuk impianmu kan? Iya bu, kadang-kadang terasa sulit Tapi aku selalu ingat nasihat ibu Itu membuatku tetap semangat Aku selalu percaya padamu Aisyah Kadang aku merasa delah Tapi melihatmu berjuang dan berkembang Membuat semua usaha terasa berharga Bu, terkadang aku lupa betapa banyak pengembangan ibu untukku Aku sering tidak tahu bagaimana membalas semua itu Anakku, membalas kasih sayangku tidak perlu dengan cara khusus Melihatmu bahagia dan sukses adalah hadiah terbesar bagiku Aku melakukannya karena aku mencintaimu Aku mencintaimu juga bu Aku akan berusaha lebih keras dan menjadi orang yang lebih baik untuk membuat ibu bangga Aku sudah sangat bangga padamu Aisyah Setiap langkahmu, setiap pencapaianmu adalah hasil dari kerja keras dan cintamu sendiri Jangan lupakan itu Terima kasih bu, aku tidak akan pernah lupa Aku akan tidur sekarang, selamat malam Selamat malam sayang, mimpi indah Jangan lupa ibu, selalu ada disini untukmu Aku tahu bu, aku selalu merasa lebih baik setiap kali ibu ada di sampingku Itu karena aku selalu mencintaimu, tanpa syarat Selamat malam Aisyah Selamat malam bu